Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah SWT karena kami diberikan kepercayaan amanah oleh pimpinan untuk mengembang jabatan sebagai Kementerian Jenderal Kopassus. Dan ini sekaligus tanggung jawab yang cukup berat untuk memajukan Satuan Kopassus yang kita banggakan ini. Seolah-olah kami adalah melaksanakan kegiatan latihan dan meningkatkan kemampuan perorangan para prajurit sehingga kapanpun siap dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dimanapun terjadi. Maizhen TNI Bedi Suryadi telah resmi mengembang amanat baru sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus ke-36. Beliau ditunjuk menggantikan Maizhen TNI Iwan Setiawan yang dimutasi sebagai Panglima Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura. Itu artinya Maizhen TNI Deddy Suryadi akan tercatat Jenderal Bintang 2 termuda dan tercepat di tubuh TNI di usianya saat ini 50 tahun, dan pemecar rekor di angkatannya Akademi Militer 1996 yang berpangkat Mayor Jenderal. Dan beliau berjanji dalam 100 hari kerja, akan buat prajurit Kopassus jadi hebat dan terlatih lagi, di bawah kepemimpinannya. Para prajurit Kopassus akan ditingkatkan mengenai kemampuan individunya. Agar siap bertugas mengikuti operasi di daerah-daerah rawan konflik, saya akan fokus pada peningkatan kemampuan prajurit Kopassus secara perorangan. Baik mereka yang punya spesialisasi, keterampilan, maupun kemampuan, ujar Maizhen Dedi. Mutasi jabatan ini tertera dalam surat keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep Garing 338 Garing 3 Angkar Romawi Garing 2023. Terkait pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 29 Maret tahun 2023. Sebelum menjabat sebagai danjen Kopassus, Bapak Deddy Suryadi menduduki posisi kepala staf Kodam IV di Ponegoro. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat Kelahiran Bandung tanggal 14 September tahun 1973 ini, tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting dalam karir militernya. Setelah lulus Akademi Militer di tahun 1996, Dedi dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Sandi Yuda. Kedudukan pertamanya di Korps Baret Merah terjadi ketika menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas. Sebelum akhirnya dipindah pada 2014 untuk mengisi jabatan Komandan Kodim 0623 Cilegon. Dua tahun berselang, beliau kembali ke Satuan Grup 2 Sandi Yuda untuk menjadi Komandan. Tahun 2017 bisa dibilang jadi masa kemasan pria asal Bandung ini, lantaran dipercaya untuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Setelah menjadi ajudan Presiden, Dedi lalu ditunjuk untuk menjadi perwira menengah Detasemen Markas Mabesat di tahun 2019. Lulusan terbaik di Kreg 48 Seskoat tahun 2010 ini, kembali dimutasi pada tahun 2020 untuk mengembang tugas sebagai Kepala Staff Resort Militer atau KASREM 061, Surya Kancana. Jabatannya lalu naik pada tahun 2021, ketika Dedi dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Resort Militer 074, Warah Stratama. Tak berselang lama, beliau kembali ke Kopassus untuk menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal atau Wadanjen Kopassus. Kurang lebih setahun telah menjabat Wadanjen Kopassus. Bapak Dedi harus berpindah tugas jadi KASDAM 4 di Ponegoro untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan akhirnya pada tanggal 29 Maret tahun 2023, Majen TNI Dedi Surya di kembali ke Kopassus, Satuan Elit TNI Angkatan Darat sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus ke-36. Itulah profil singkat dan rekam jejak perjalanan karir Bapak Mayor Jenderal TNI Dedi Surya di Danjen Kopassus ke-36. Akhir kata selamat bertugas Jenderal, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.